Rata-rata bangunan yang robo tersebut berupa dapur, rumah, serta musola milik toko sekitar. Bahkan dari puluhan rumah tersebut, satu diantaranya rumah milik kepala desa Tolontoh Raja yang rusak akibat diterjang ombak. Oknum yang melakukan praktek penambangan pasir liar tersebut kembali beraksi sejak tiga tahun yang lalu. Sebelumnya sempat dihentikan karena oknum tersebut ditangkap oleh aparat kepolisian. Namun setelah dikeluarkan dari rumah tahanan, oknum penambang pasir tersebut kembali berulah dan sampai saat ini belum ada tindakan tegas oleh aparat kepolisian. Terjadinya masalah operasi ini kan ya, jadi rusaknya rumah-rumah masyarakat dari baru ini gerak-gerak pasir, penambangan pasir yang diharapkan masyarakat disini untuk pantura dari timur sungai, menyebabkan barat sungai soalnya sini ini paling besar sini pak, ombaknya paling besar. Jadi ini mulai pasang airnya. Kalau terancam rumah, kalau dari timur itu habisnya rumah udah mungkin lima atau empat. Kini para korban abrasi laut hanya bisa pasrah dan berharap kepada Pemkap Pamekasan bersama jajaran kepolisian untuk berani melakukan tindakan tegas pelaku penambangan pasir liar tersebut. Dari Pamekasan, Muhammad Mokri memberitakan.